Halo, cofrens! Di sini kita ada soal menentukan nilai A. Yuk, sama-sama kita kerjakan soalnya. Perhatikan penjelasan kakak baik-baik ya. Di sini terdapat akar pangkat 3 dari A adalah sama dengan 10. Maka, nilai A adalah... Nah, untuk mencari nilai A, kalian harus tahu sebelumnya kalau akar pangkat 3 ini adalah kebalikan dari pangkat 3 ya, cofrens. Maka, jika ada akar pangkat 3 dari A sama dengan B, misalkan, maka A-nya itu adalah sama dengan B pangkat 3. Nah, di sini kalau kalian lihat, terdapat akar pangkat 3 dari A adalah sama dengan B. Sedangkan soalnya adalah akar pangkat 3 dari A adalah sama dengan 10. Berarti di sini kita dapat tuliskan B-nya adalah sama dengan 10. Nah, begitu ya, cofrens. Kemudian, untuk mencari nilai A, kita bisa menghitung pangkat 3 dari B. Maka, A sama dengan B pangkat 3. Karena di sini B-nya adalah sama dengan 10, maka kita bisa masukkan A sama dengan 10 pangkat 3. Nah, tinggal kita hitung deh, cofrens. 10 di pangkatin 3 artinya adalah 10 x 10 x 10. Nah, untuk menghitung perkalian 10 dengan cepat, caranya mudah banget loh, cofrens. Di sini kita tinggal kalikan angka depannya saja nih, cofrens. 1 x 1 x 1 x 1 adalah sama dengan 1. Lalu, angka 0-nya tinggal kita letakkan di belakang angka 1-nya. Maka, didapatkan hasilnya adalah 1000. Karena 0-nya ada 3 ya, cofrens. Gimana? Mudah banget kan? Berarti di sini jawabannya adalah jawaban yang D. Nah, kita sudah selesai mengerjakan soal ini. Kalian hebat! Yuk, semangat terus belajarnya. Dan sampai jumpa di soal yang lain. Sampai jumpa di soal yang lain.